Dapat informasinya aja, lo anggel lo, ngedapatin informasinya susah putuh. Wah, lagi pada ngomongin apa sih, keliatannya asik bener. Ngomongin mas Pur, mau ngamar siapa gitu loh. Oh mas Pur, saya tau. Nah tuh, ibunya mbak Denok aja tau. Masa mbak Yuni kalah sama ibunya mbak Denok yang tinggalnya gak disini. Berarti mbak Yuni itu makudet, kurang adet. Oh iya, terus siapa yang mau dilamar mas Pur itu? Rinjani. Oh, namanya Rinjani yang... Emangnya kenapa? Ada yang mau tau. Siapa? Mau tau ya? Mau dong. Mau tau aja. Ya kan gantian, tadi saya udah kasih tau Paji, sekarang Paji harus kasih tau saya. Sini, 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 sini. Rahasia. Kak, ini buka apa? Matematika. Ini? Sejarah. Kalau ini? Udah dulu iya, males jawabnya. Emang kenapa? Ya males aja, lagian kamu ngapain sih ke kamar orang gede? Emang kakak udah gede? Ya udah, keluar dulu yuk. Ya udah. Ini apa yang bongkar-bongkari? Ini loh, ibu tuh nyari baju kamu yang pantas buat lamaran. Tapi kok ya nggak ada yang bagus ya? Lih ini bagus semua tau. Mana? Nggak ada gitu kok. Ya tapi ini bersejarah semua loh, bu. Bersejarah gimana tau? Ini, batek ini. Ini dulu tak pake pas nganteri ini dia kondangan. Terus ini, baju Amadashi ini dulu tak pake waktu lamar Siska, tapi ditolak. Terus ini, tak pake waktu mau ngamar Novita, tapi nggak jadi. Ya sudah, yang sudah berlalu nggak usah diinget lagi yuk. Sekarang kamu fokus sama Rinjani. Kamu sayangkan sama dia. Ya sudah, ini nggak usah dipake lagi, Pak Mali. Nanti ibu belikan baju baru yang bagus ya buat lamaran. Enggak, enggak, enggak. Belinya pake uangku aja, bu. Aku ada duit. Bener. Iya. Ya sudah, sekarang siap-siap ya. Kita ke pasar beli baju. Ya, nggak usah sedih. Iya. Ya, nggak usah sedih.